kita ukur dengan voltmeter ya yang digital ya ini jangan terbalik nih ini plus ini negatifnya nyala gak ya dapet angka 14,6 ya ini udah siap dipakai untuk disambungan ke sebuah rakitan atau komponen yang kita rakit buat teman-teman teman-teman jangan lupa ya like, komen, subscribe dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang assalamualaikum semuanya teman-teman sore ini ini bilang sorry ya agak grimis di rumah saya ini nah saya masih membahas tentang trafo ya ini saya punya trafo mini trafo mini ini saya dapet dari teman memerin katanya bekas CCTV atau apalah gitu ini bekas bongkaran tapi saya cek masih bagus ini trafonya cuman arus tegangan tunggal jadi dari PLNnya cuman hanya satu pilihan 0,220 makanya disini saya langsung solder dengan kabel untuk input dari PLN outputnya pun sama ini hanya output yang mono ya jadi 0,12 jadi trafo ini kesimpulnya hanya 12 voltasenya ampernya mungkin sekitar 3 amper nah untuk itu ini akan saya manfaatkan untuk rakitan-rakitan yang biasa kita lakukan buat teman-teman dan saya juga lakukan perakitan nah trafo ini saya bikin outputnya itu pakai jack ya kayak jack ini keluarnya bukan plus minus tapi masih alas bolak balik jadi kabel 0 dan kabel 12 volt itu bolak balik tidak ada masalah karena sama-sama AC ya AC sekunder nah disini saya menyiapkan komponen sederhana juga ya ini sebenarnya saya sudah merakit sudah beli satu dioda bright atau dioda sisir ya ini sengaja saya sudah siapin kabelnya dioda sisir ini sama fungsinya sama dengan yang akan saya siapkan dioda jadi di dalamnya ini kira-kira seperti ini jadi dioda terdiri dari 4 buah yang sepasang itu arus plus jadi ini kutub plusnya ada anoda ada katoda ya yang kutub yang tanda putih kita pelintir atau kita gabung jadi arus positif nah yang satu lagi kita gabungkan yang di bawah yang tidak ada tanda putihnya kita satukan nanti kita solidar kita pelintir dulu istilahnya jadi negatif nah untuk kaki yang sebelah kanan dan kiri ini dioda yang berkepala dan tidak berkepala kita gabungkan yang sini kita boleh gabungkan jadi ketemulah nanti disini adalah arus bolak-balik dan yang ada kepalanya jadi arus positifnya ya yang ada kepalanya arus positifnya kemudian yang tanpa kepala ini adalah arus negatifnya yang yang ini adalah arus bolak-balik nanti akan selesai nanti kita compare karena hasil rakitan yang dia udah beli ya ini kita kombinasi dengan sebuah elko saya pakai elko 3300 mikrofarad 35 volt saya kasih lampu indikator kalau ini jacknya inputnya ini saya pasang input jack yang dari outputnya sini dari outputnya travel ya nanti tinggal cowok ini ini karun 12 outputnya kita lihat ujungnya berapa kalau sama-sama 12 bisa dipakai untuk satu rangkaian yang rakitan kita nah sementara buat teman-teman yang hobi atau seneng merakit atau seneng bereksperimen ini kira-kira sama ini saya siapkan satu rangkaian PCB yang bolong-bolong di jack ini saya pasang jack untuk DC input ya ini jack yang plusnya masukkan ke sini supaya rangkaiannya saya ingin mendapatkan kanan dan kiri ya jadi kanan dan kiri kemudian sebuah elko sama 3300 ya nah ini akan saya rakit disini nanti ini akan ketemu tegangan tunggal juga yang kira-kira konsumnya sekitar 12 volt juga ya nah untuk itu akan saya coba buat teman-teman ketahui jadi ini karena rangkaian udah kita siapkan kabelnya ya ini kira-kira seperti ini jadi arus yang arus yang kaki yang bolak-balik ini saya dapatkan solder di kaki sini ya kaki sini kita solder dulu ya kita solder untuk kaki yang arus belak-balik ini saya tembuskan sini kita gabungan dengan kawat yang dibaliknya ya baliknya itu saya solder dulu ya saya solder ini buat teman-teman yang hobi rasanya gampang ya untuk praktek ini ya ini untuk praktek elektronika sederhana ya ini sudah sudah kita satukan artinya kaki yang satunya ini adalah lari ke kaki jack yang disebelah jadi inputnya kanan dan kiri sudah masuk ke ini outputnya output dioda yang ada kepala ini kita anggap sebagai positifnya kemudian yang negatif adalah disini jadi ini kita solder juga kita solder juga kita satukan kita satukan kanan dan kiri ya nah disini teman-teman ini sebenarnya sudah kalau kita masukkan ke dalam sebuah trafo ini menjadi output DC tapi untuk menstabilkan kita butuhkan satu elko yang nilainya 3300 lebih besar lebih bagus nanti di positif dapat elko yang positif negatif dapat elko yang negatif ya ini lubangnya kita siapkan positif sebelah kanan yang merah nah namun nyala kan ada sisa tegangan sisa tegangan elko ini ya nah disini elko nya kita solder juga kaki elko mungkin teman-teman ingat nih pakai ilmunya film jaman dulu ya ilmunya MacGyver ya tidak ada apa tidak rotan akar pun jadi nah ini kenapa yang lama nyala karena di dalam elko ada sisa tegangan ya untuk itu ini rakitan sudah selesai jadi saya akan sampaikan buat teman-teman apa bedanya rangkaian pakai dioda yang kita beli jadi atau tipe sisir atau bright dengan rangkaian yang dioda yang kita susun 4 buah dan fungsinya sama beda bentuknya punya sama ini ada rangkaian jadi yang kita modifikasi ini adalah rangkaian asli yang kita pelintir kita modifikasi nah untuk itu akan saya coba satu dulu ya ini kita colokan powernya dulu dari PLN listrik ya ini listrik 220 di Indonesia pakai 220 saya masukkan ke listrik dulu nah untuk inputnya dari jack ini ada jack AC ya atau jack bolak-balik masuk ke sini langsung nyala langsung nyala karena ini mendapatkan arus DC murni plus dan main nah ini kalau kita kita ukur dengan voltmeter ya yang digital ya ini jangan terbalik ini ini plus ini negatifnya nyala gak ya dapet angka 14,6 ya ini udah siap dipakai untuk disambungkan ke sebuah rakitan atau komponen yang kita rakit buat teman-teman yang hobi merakit ya ini artinya komponen ini udah bagus standby 14,6 atau 4,7 ya saya cabut ya kemudian akan kita lakukan eksperimen satu lagi ini ada sisa lampu karena ini ada sisa arus yang di dalam elko ini sama ini elko ya saya sudah siapkan indikator buat kontrol kalau ini fungsi atau tidak ini akan saya colokan sama nyala juga berarti artinya komponen yang kita rakit sudah bekerja ini kontrol berarti arus positif negatif bekerja kita akan cek sama ya negatif adalah kabel hitam positif adalah kabel merah ternyata sama teman-teman jadi hasil rakitannya setelah kita rangkai sama nah ini buat alternatif buat teman-teman apakah kita pengen beli jadi sebuah elko yang kita modifikasi atau kita rakit atau kita beli yang dioda yang eceran ya beli satuan kita gabung-gabung sekalian kita nyari ilmunya nah disinilah setelah ini jadi ternyata ini jari apa rakitan yang kita buat sesederhana mungkin ini menghasilkan komponen atau arus 14.6 sementara di trafo hanya 12 volt artinya ada kenaikan ya dibantu oleh dioda dan elko nah ini buat teman-teman siap untuk digabungkan ke dalam rangkaian kita ya mudah-mudahan teman-teman yang hobi berkreasi atau hobi merakit ya sudah tahu dengan kebiasaan nah ini adalah bisa buat referensi atau menambah ilmu buat teman-teman hobi elektronik semua terutama yang buat pemula itu saja mungkin yang bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih